Hai semuanya, di video kali ini aku akan membicarakan English Manor seputar hal-hal yang termasuk tidak sopan untuk dilakukan di luar negeri. If you want to tune about it, berjubah watching! Yang pertama yaitu making elderly or pregnant woman or crippled person's stand. Ketika kita berada di transportasi umum, berusahlah untuk peka dengan sekitar. Jika kita dengan lansia atau ibu hamil atau orang disabilitas, lebih baik kita menawarkan tempat duduk kita untuk mereka. Dengan cara mengatakan, would you like this seat, sir or ma'am? Yang kedua yaitu not holding the door open. Ketika kita akan memasuki lift atau ke suatu ruangan, usahakan untuk menahan pintu dan menawarkan orang lain untuk masuk terlebih dahulu. Kecuali jika sudah ada yang melakukannya. Yang ketiga yaitu not introducing a friend. Ketika kita sedang jalan-jalan dengan salah satu teman kita, tidak menurut kemungkinan untuk kita bertemu dengan kenalan atau teman lama. Oleh karena itu, kita harus memperkenalkan teman kita terlebih dahulu dengan cara mengatakan Jesus Richard atau meet my friend Richard. Yang keempat yaitu littering atau membuang sampah sembarangan. Membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan hal yang tidak sopan. Bahkan di beberapa negara, perilaku ini dapat menyebabkan pelakunya terkena dendam. Oleh karena itu, simpanlah sampahmu di dalam tas atau saku atau genggamlah sampah itu sampai kamu menemukan ton sampah. Dalam hal ini, littering juga termasuk meludah sembarangan. Yang kelima yaitu asking rude questions. Dalam bersosialisasi dengan orang baru, ada hal-hal yang tidak sepatutnya kita tanyakan, khususnya pada awal pertemuan. Pertanyaan ini biasanya menyangkut hal-hal pribadi atau hal lain yang memang bukan bahasan umum dalam percakapan orang yang belum kenal dekat. Contohnya seperti, How old are you? How much money do you make? Itulah beberapa hal mengenai English manner seputar hal-hal yang tidak sepanat dilakukan di luar negeri. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita, Directionary ID, dan follow Instagram kita as Directionary Underscore Indo. See you on the next video, bye! Bye-bye! Terima kasih.